Woh-oh-oh, wayo, iya, 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 woh-oh-oh, wayo, mulasai itu, woh-oh-oh, wayo, iya, 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 woh-oh Sebanyak 80 orang yang tergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan Atau Ormas di wilayah Kepulauan Seribu Mengikuti penyuluhan peningkatan peran Ormas dalam pembangunan Kegiatan yang dilakukan oleh Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Suban Kes Bangpol Kepulauan Seribu Diselenggarakan di Ruang Aula Kantor Kelurahan Pulau Kelapa Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Rabu 10 Juli 2024 Asisten Pemerintahan Bian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Seribu Alawi menilai bahwa Organisasi di Kepulauan Seribu seperti Karang Taruna, FKDM, GP Ansor, Pemuda Pancasila, KNPI, Organisasi Keagamaan, serta lainnya terdapat peningkatan Jadi, pertumbuhan Ormas yang cukup besar, serta perkembangan yang signifikan Serta, aktivitas yang dinamis, diharapkan dapat menambah wawasan dan meningkatkan kinerja Ormas dan kita semua sebagai komponen bangsa untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa Katanya Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan peran Ormas dalam pembangunan dan menjaga keberlangsungan hidup suatu organisasi Ujar Lydia